Intro Polres Tanjung Balai memediasikan kasus pemasangan Spanduk Ujaran Kebencian yang ditujukan terhadap mantan wali kota Tanjung Balai Tamrin Munte. Spanduk yang berisikan tulisan penolakan terhadap dirinya untuk memberikan tausiah di daerah itu sebelumnya telah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat setempat. Untuk menjaga situasi tetap dalam keadaan kondusif, maka politisi dari Partai PDI Perjuangan itu telah memaafkan perbuatan pelaku. Menurut Tamrin, aktor yang melakukan pemasangan Spanduk tersebut sangat berpotensi menimbulkan goncangan terhadap situasi kamtipas. Meskipun mendapat dukungan agar persoalan tersebut dilanjutkan hingga mendapat kepastian hukum sebagai efek jira bagi pelakunya, Tamrin Munte di hadapan para pendukungnya yang hadir menyampaikan prinsip mengedepankan rasa persaudaraan bagi sama umat beragama. Sementara itu Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengatakan bahwa pihaknya dalam persoalan ini bisa melakukan langkah penyelesaian di luar koridor hukum yang berlaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai, Triberata TV, Salam Triberata! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!